Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya Toranadip, Guru SMA Negeri 2 Marakuang Ngomongin soal literasi Literasi sebagai gaya hidup Oke, kita mulai pada pagi hari ini Bicara tentang literasi Literasi sebenarnya bukan hanya sekedar kita membaca buku, menulis, ataupun kita membaca berita, informasi di internet Tapi, sebenarnya sudah menjadi gaya hidup kita secara tidak langsung, tanpa kita sadari Seperti yang saya lakukan pada pagi hari ini Ketika saya akan berangkat pergi mengajar di sebuah sekolahan SMA Negeri 2 Marakuang Di jalan saya banyak sekali mendapatkan literasi yang berupa informasi Yang sangat bermanfaat sekali bagi saya Tidak berapa lama saya berjalan Saya melihat banyak tumbukan sampah Padahal di situ sudah ada tulisan Dilarang buang sampah di sini Tapi ya, kenyataannya masih banyak sampah di situ Ya, mungkin kurangnya literasi membaca dari orang-orang Atau kurangnya kesadaran dari mereka Lalu, tidak lama setelah itu Saya melihat sebuah rambu Dan di situ ada tulisannya Hati-hati Pelan-pelan Banyak anak-anak Nah, itu artinya Kita tidak boleh ngebut Atau berkecepatan tinggi Dalam berkendara Lalu, ketika di jalan simpang 2 Terlihat ada tanda stop Jalan terbis Dan ada tanda panah ke kiri Itu artinya kita harus melewati jalan yang ke kiri Sesampai di sekolahan SMA Negeri 2 Muara Kuang Tempat saya mengajar Seperti biasa Saya langsung menuju ke kantor Kemudian Aktifitas saya adalah Membaca buku terlebih dahulu Selama 5 menit Dan Buku yang sering saya baca adalah Buku puisi Ataupun kumpulan-kumpulan cerpen Gunanya untuk menambah literasi saya Dalam hal membaca Setelah itu Baru saya akan masuk ke kelas Untuk mengajar anak-anak Saat mengajar di kelas Sebelum memulai pembelajaran Saya selalu menyempatkan Untuk bertanya kepada anak-anak Yaitu Saat anak-anak dari rumah sampai sekolah Adakah tulisan-tulisan di jalan Yang sempat mereka baca Saya pak Saya kalau dari rumah Terdiri sekolah itu Lihat tulisan Jangan buang sampah disini pak Tapi disana masih banyak sampahnya Saya pak Saya kan kalau pergi ke sekolah Kan melewati jalan hutan dulu Nah disitu ada tulisan Stop pembakaran hutan dan lahat Nah ini maksud saya Dengan apa yang mereka lihat dan baca Ketika di jalan Secara tidak langsung Mereka sudah mendapatkan informasi Yang sangat bermanfaat Untuk mereka ketahui Dan secara tidak langsung Mereka sudah melakukan literasi Sebagai gaya hidup Jadi literasi itu Bukan hanya sekedar Membaca dan menulis Tapi lebih dari itu Karena literasi secara tidak sadar Bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Oke Salam literasi Literasi Untuk kesejahteraan hidup Terima kasih telah menonton